Balade Padang Pasir Jelit 5 Aku menyuruh para pelayan wanita membersihkan kamar, dan juga menyuruh seorang gadis pelayan memanggil Honggu. Honggu cepat-cepat datang, aku sedang menonton sendera tari. Kenapa kalian tak ikut menonton? Kenapa membersihkan kamar? Siapa yang akan tinggal di sini? Aku menyengir sambil memandang gadis-gadis pelayan yang sedang mengelat pintu dan jendela. Aku baru menyewa seorang pemain kin. Setelah tertegun sejenak, Honggu berkata, seorang pemain kin kan tak perlu tinggal di ruangan yang begitu besar. Lagi pula, bukankah seorang pemain kin harus tinggal di tempat pemain kin? Aku menoleh dan berkata, tunggu sampai kau melihatnya, dan kau akan paham. Oh ya, suruh orang memberitahu Wisma si bahwa hari ini sepertinya aku tak sempat pulang. Dengan tercengang, Honggu menatapku, sebenarnya siapa orang ini, sampai kau tunggu di sini? Kalau kau menemuinya besok bukankah sama saja? Aku menelengkan kepala seraya tersenyum, apakah kau pernah mendengar tentang kisah Boya dan Zi? Sebuah lagu menjadikan mereka sahabat sehidup semati. Aku dan orang ini boleh dibilang berjodoh. Aku ingin melihat wanita yang sangat cerdas itu. Saat hari telah gelap, Lianian membawa adik-adiknya ke rumah. Aku dan Honggu berdiri di ambang pintu sambil menunggu pelayan membawa mereka masuk. Walaupun wajah Honggu tenang, namun hatinya penuh rasa ingin tahu. Lianian berjalan di depan, seorang pemuda yang wajahnya mirip dengannya, namun tak setampan dirinya, dan jauh lebih kasar darinya, mengikuti di belakangnya, sedangkan wanita yang berada di sisinya. Pakainya putih seluruhnya, perawakannya tinggi langsing, kera berjalannya gemulai seakan sedang menari, tubuhnya cenderung kurus, namun lengan bajunya yang melambai-lambai seiring langkahnya yang gemulai membuatnya nampak anggun. Honggu mengumam, ternyata berjalan juga bisa seperti menari. Wajahnya ditutupi cadar sutra tipis, aku tak bisa melihat rupanya, namun sepasang matanya sudah cukup. Cantik jelita, dingin dan hangat, pedang dan golok seakan berkilauan. Dalam sekejap, matanya telah menyapu semuanya, namun aku belum mengetahui apapun tentang dirinya. Kilau pedang dan golok? Menarik sekali. Senyum mengembang di bibirku. Hanggu menghela nafas dengan pelan, lalu kembali beberapa kali menghela nafas. Hanya dengan sosoknya, ia telah membuat Hanggu yang telah melihat wanita cantik yang tak terhitung banyaknya tak kuasa berbicara. Lian Yan menghormat. Ini adik lelakiku, namanya Guang Li, ini adik perempuanku, namanya Yan. Mereka berdua menghormat padaku, aku pun bangkit, membalas penghormatan mereka. Aku membawa Lian Yan dan adik-adiknya melihat-lihat kamar mereka, Li Guang Li nampak sangat puas, wajahnya berseri-seri, ia tak henti-hentinya berjalan keluar masuk. Wajah Lian Yan tak berekspresi, namun ia nampak mengamati ruangan itu dengan seksama, sepertinya ia juga merasa puas. Namun Lian tak ikut masuk ke dalam kamar, matanya hanya menyapu rumah dengan hambar, lalu jatuh di atas wajahku. Aku bangkit dan tersenyum ke arahnya, ia berkata, walaupun kepandaian bermain kinkaku luar biasa, tapi bagaimanapun juga ia baru pertama kalinya datang di changan, ia belum pantas diperlakukan seperti ini oleh Fang Zhu. Suaranya sama sekali tak mergu seperti suara seorang gadis, akan tetapi berat dan dalam, kalau kau mendengarkannya dengan seksama, kau baru dapat mendengarnya dengan jelas, selain itu, kau juga akan merasa. Seakan ada seseorang berbisik di telingamu di tengah kegelapan malam, dan dengan samar-samar menggelitik hatimu. Aku mengangkat bahuku seraya berkata, aku sangat tak ingin menarik perhatian orang, akan tetapi aku benar-benar ingin membuat kalian betah, kalian semua, tak hanya Li Sifu. Lagi pula, aku lebih suka semuanya langsung selesai, dan tak menunggu kalian baru pindah rumah beberapa hari lagi, hal ini merepotkan bagiku, dan juga merepotkan bagi kalian. Lian berkata, kami semua. Aku tersenyum dan berkata, kepandayan bermain kin kakakmu luar biasa dan wajahnya rupawan. Seng adik hanya dari senderatariku sudah berusaha menerka maksudku. Bagaimana aku bisa mengecewakan seorang sahabat yang mengerti isi hatiku? Aku sengaja menekankan kata maksudku dan sahabat yang mengerti isi hatiku. Perlahan-lahan, senyum muncul dalam sinar matelian, ternyata pemikiran Fang Zhu memang cemerlang. Aku tak tahu apakah di antara kaum wanita ada perasaan saling mengagumi di antara sesama orang berbakat, akan tetapi ini adalah satu-satunya perkataan yang dapat ku pakai untuk mengambarkan perasaanku saat itu. Aku menelengkan kepalaku dan berkata, kita serupa, namaku Jane Yew. Dengan anggunnya menanggalkan cadarnya, namaku Lian. Mau tak mau aku menghela nafas, hatiku penuh rasa kagum, aku bukannya belum pernah melihat wanita cantik, namun ia tak. Hanya cukup disebut cantik saja, ternyata di dunia ini ada kecantikan yang membuat orang lupa daratan, seandainya bintang-bintang jatuh karena dirinya, dan mentari dan rembulan tak bersinar karena dirinya, aku sama sekali tak heran. Semua tempat kosong telah penuh, pertunjukan dua hari mendatang juga sudah terjual habis. Karena sebelumnya aku sudah berkata demikian, selain persen yang didapat setiap orang dari para tamu, di akhir bulan, semua orang mendapat bayaran sesuai dengan peran masing-masing dalam senderatari itu, wajah para nona berseri-seri, bahkan Fang Ro pun nampak tersenyum. Ia telah menjadi termasyur karena lagu itu, dan ongkos untuk bertemu dengannya sekarang telah lebih tinggi dari penyanyi paling terkenal di Tianxi Yang Fang. Selain ongkosnya naik, mereka juga harus menunggu apakah Fang Ro bersedia menerima tamu atau tidak. Bagi orang kebanyakan, satu-satunya kesempatan untuk melihatnya hanya di pentas huayewenong sehari sekali saja. Di teater, selain kursi-kursi di meja teh di bawah, di loteng terdapat ruangan-ruangan pribadi kecil, di luarnya tergantung tirai-tirai sutra atau bambu yang dapat dibuka atau ditutup, sehingga lebih nyaman bagi para wanita dan tamu-tamu terhormat untuk menonton senderatari. Aku mengajak Lianian dan adik-adiknya duduk di salah satu ruangan kecil itu. Lianian berkata, Nona Yeu, kami duduk di bawah saja, tak perlu memakai tempat yang begitu bagus ini. Aku tersenyum dan berkata, ini tempat simpanan yang tak ku jual, memang sengaja dikosongkan, Li Sifu tak usah sungkan. Lian meliriku, matanya berkilat-kilat, seakan sedang bertanya, untuk siapa kau menyimpan tempat ini? Aku menelengkan kepalaku sembari tersenyum, kau tebaklah. Seorang gadis pelayan membuka pintu dan masuk, tanpa memberi salam pada Lianian dan adik-adiknya, ia cepat-cepat berkata, Hanggu mohon Fangzhu cepat datang, kita kedatangan tamu terhormat. Hanggu merasa Fangzhu sebaiknya menyambutnya secara pribadi. Tiba-tiba aku bangkit, setelah menenangkan diri sejenak, aku kembali duduk, seng gadis pelayan menatapku dengan heran. Lianian tersenyum dan berkata, orang yang dinanti-nanti telah tiba. Aku mengangguk, kurang lebih begitu, Hanggu sejak kecil tumbuh besar di changan, ia kenal semua orang terpandang, kalau tak ada sesuatu yang luar biasa, ia tak akan memanggilku. Lian berkata, apakah kami harus keluar? Aku menggeleng, masih ada tempat kosong. Setelah berbicara aku minum seteguk teh, menenangkan pikiran, lalu bangkit, merapikan pakaian dan melangkah keluar. Hanggu sedang mengajak dua orang berjalan di serambi, begitu melihatku, wajahnya tampak lega. Ksiawah huo, bukan, huo kubing, yang rambutnya digelung di balik kopiah kemala dan mengenakan pakaian brokat mewah, sedang berjalan dengan wajah acuh-ta'acuh. Begitu melihatku, ia langsung menghentikan langkahnya. Senyum mengembang di bibirku, dengan anggun aku maju dan menghormat. Huo Gongzi sudi berkunjung ke Luoyufang, sungguh suatu kehormatan besar. Ia mengamatiku untuk beberapa saat, mendada alisnya yang tajam terangkat, dan ia pun tersenyum, kau benar-benar datang ke cangan Hanggu memandangiku, lalu memandanginya, wajahnya nampak kebingungan. Mula-mula aku ingin sedikit mempermainkannya, tapi ia tersenyum-senyum dengan wajah tak berbosa. Aku merasa agak kesal dan bergerak ke samping, mempersilahkannya masuk. Sebelum sempat melangkah, seorang gadis pelayan berlari menghampiri bagai terbang, dengan dingin Hanggu memarahinya, apa-apaan ini? Walaupun sedang tergesa-gesa, kau tetap harus bersikap sopan. Gadis pelayan kecil itu segera menghentikan langkahnya, dengan agak jengah ia meliriku, aku pun bertanya, ada apa? Ia menarik nafas dan berkata, Chuan Wu datang, dan juga ada seorang pemuda berusia dua puluhan yang berwajah anggung, Chuan Wu memanggilnya Chuan Ketigasi, lalu di kereta kuda sepertinya masih ada orang juga. Ah, kataku sambil menjinjing gaunku, aku mendadak tersadar, segera berbalik lalu menghormat pada Hua Ku Bing, tiba-tiba ada urusan, mohon Gongzi memaafkanku. Aku segera berkata pada Hanggu, ajak Hua Gongzi duduk dulu. Setelah berbicara aku cepat-cepat berlari keluar. Dari belakang si gadis pelayan berseru, di pintu samping, Ji Uye sedang mendorong kursi rodanya masuk ke dalam, Chuan Wu, Tian Chao dan Sifeng membuntuti di belakangnya. Sebelum aku tiba, suaraku telah sampai, dengan gembira aku bertanya, kenapa kau tak menyuruh orang datang untuk memberitahuku? Dulu Ji Uye tersenyum dan berkata, aku juga baru memutuskan untuk datang, datang untuk melihatkah sebenarnya sedang sibuk melakukan apa, sehingga kemarin seharian tak pulang. Aku mengerutkan hidungku dan tertawa, lalu melangkah ke sisinya, kemarin malam aku bukan sedang sibuk, melainkan sedang melihat orang cantik. Nanti kau akan kuajak melihat si cantik itu. Ia tersenyum dan tak berkata apa-apa. Aku membawa mereka menyusuri serambi, sambil tersenyum lebar aku berkata, mohon Tuan Tuan berdua naik tangga, Chuan Muda Si juga mohon ikut. Tian Chao dan Chuan Wu saling memandang namun tak bergerak. Melihat mereka berdua tak bergeming, Si Feng pun terpaksa hanya dapat berdiri dengan tenang. Ji Uye memberi perintah, kalian berdua pergi dahulu. Mereka bertiga menghormat, lalu berjalan menuju tangga, aku mengajak Ji Uye masuk ke dalam sebuah kamar yang sempit, kamar itu sebenarnya tak lebih dari sebuah kotak kayu, hanya cukup untuk aku dan Ji Uye saja. Selain itu, aku pun tak dapat berdiri dengan tegak, sehingga aku seakan berlutut di sisinya. Aku meminta maaf, untuk keamanan, aku tak berani membuatnya lebih besar. Setelah menutup pintu, aku menarik sebuah bel perunggu, tak lama kemudian, kamar kecil itu perlahan-lahan naik ke atas. Setelah terdiam sejenak, Ji Uye bertanya, agak mirip keranjang gantung, apakah kau sengaja membuatnya aku mendehem pelan? Di dalam kegelapan, suasana sunyi senyap, begitu senyapnya sehingga aku seakan dapat mendengar suara dakdik-duk jantung sendiri yang melompat-lompat. Sebenarnya Lilin berada dalam jangkauan tanganku, tapi aku tak ingin menyalakannya, Ji Uye juga tak menyinggungnya. Di ruang yang sempit itu kami berdua saling berdiam diri. Bau obat yang samar-samar tercium dari tubuh Ji Uye menyeruak, menusuk hidungku, dan tanpa terasa membelit hatiku. Ketika kami tiba, senderatari sudah dimulai. Ketika aku sedang menyeduh teh, Chuan Wu berbisik di sisiku, lebih baik kau lihat keadaan Honggu, kau sudah membuatnya susah mendengar kami berbisik-bisik. Ji Uye mengangguk dan berkata, YUR, kalau ada sesuatu yang harus kau kerjakan, pergilah aku berpikir sejenak, memberikan perangkat minum teh di tanganku pada Tian Chao, lalu keluar dari ruangan itu. Begitu melihatku Honggu langsung mengangkat baki teh dan menaruhnya ke dalam tanganku, aku benar-benar sudah tak tahan lagi. Wajah Chuan Muda Huo itu bisa membuat orang mati beku, begitu ia masuk ke rumah ini, aku merasa telah kembali ke hari terdingin musim dingin, namun sayangnya, aku hanya mengenakan pakaian musim semi. Aku tersenyum dan memutar otak mencari bahan pembicaraan, tapi ia mengangkat sebelah alis pun tidak. Aku takut akan mati, karena rumah hiburan kita tak menyinggung jenderal besar Wee tetapi malahan mengundang amarah penguasa changan yang angkuh ini. Tapi begitu kau muncul, ia langsung tersenyum, aku tak tahu kalian sedang main apa, tapi kalau aku terus menemani kalian bermain, jangan-jangannya waku akan melayang. Sambil berbicara ia hendak pergi, namun aku menghalanginya, kau tak boleh pergi. Honggu berputar menghindariku, tapi kau fang zhu, sekarang waktunya kau memakai kekuasaanmu. Kami prajurit-prajurit keroco ini cukup membantu-bantu saja. Selagi berbicara, ia telah bergerak menjauh dan hanya menampakkan punggungnya saja. Dengan geram aku berkata, tak punya rasa setia kawan. Honggu berpaling dan berkata sembari tersenyum, mana yang lebih penting? Rasa setia kawan atau nyawa? Lagipula, fang zhu, aku percaya padamu. Aku akan mendukungmu dari belakang. Aku menghela nafas, lalu mengusung baki teh sambil berjalan dengan perlahan. Ketika para pengiring yang berdiri di depan pintu melihatku, mereka cepat-cepat membuka pintu, aku sedikit membungkuk untuk berterima kasih, lalu dengan pelan melangkah ke dalam ruangan. Chuan muda huo yang katanya dapat mengubah musim semi menjadi musim dingin itu sedang duduk dengan tegak di atas tikar, dengan wajah tanpa ekspresi, ia menonton adegan-adegan di atas panggung. Aku menaruh baki teh di atas meja, lalu menyuguhkan teh dengan kedua tanganku untuk memberi hormat kepadanya. Ketika aku melihat bahwa ia tak bereaksi, aku malas membuka mulut dan hanya menonton saja. Dengan enteng Huo Ku Bing mengangkat cawan teh dan menghirupnya. Saat itu, Kyuk Siang yang berperan sebagai jenderal muncul di panggung, sambil membawa pedang-pedangan, ia menyanyi dan menari, memaki bangsek siang nutama dan haus darah, dan hendak membela negara dengan kepandainya. Huo Ku Bing mendengus hingga air teh dalam mulutnya tersembur keluar, sebuah tangannya bertumpu pada meja, sedangkan tangan yang lainnya mengenggam cawan, kepalanya menunduk dan sekujur tubuhnya gemetar pelan, sehingga cawan dalam genggamannya bergoyang-goyang hampir jatuh. Aku cepat-cepat berputar ke hadapannya, merampas cawan itu dan menaruhnya di atas meja, lalu mengambil sapu tangan dan mengelap air teh yang tumpah di atas piring hidangan. Ia tak kuasa menahan tawa seraya menunjuk-nunjuk kiuk siang di panggung, kalau jenderal besar wei seperti itu, jangan-jangan ia sudah dibunuh bangsek siang nu, bukan ia yang membunuh mereka. Aku teringat akan keperkasaan prajurit-prajurit siang nu di punggung kuda dan hatiku pun terasa geli, sambil menahan tawa aku bangkit, hendak kembali ke tempat duduku semula, namun ia menariku hingga berhenti, aku memandangnya dengan heran, ia pun berkata, dalam sendera tari ini, kecuali yang berperan sebagai putri itu, tak ada yang pantas ditonton. Duduklah dan temani aku mengobrol, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padamu. Aku menunduk dan berkata, baik, Huo Gongzi, Ksia Oyeu, saat itu aku tak bisa memberitahukan identitas diriku padamu, kau masih boleh memanggilku Ksia Oyeu, dengan agak tak sabar ia berkata, sekarang kau percaya bahwa aku orang Han? Entahlah, kemunculanmu sangat aneh, kau sangat mengenal alam Ksiu, kau menyebut dirimu orang Han, tapi kau sangat asing dengan dunia dinasti Han, kalau kami sama sekali tak curiga, apakah menurutmu kami normal? Setelah itu kami berpergian bersamamu dan kami memastikan bahwa paling tidak kau tak bermaksud jahat. Tapi saat itu aku pergi ke Ksiu dengan menyamar, sehingga benar-benar tak bisa memberitahumu identitas diriku. Aku menunduk dan tak berkata apa-apa, semua yang dikatakannya sangat masuk akal. Dengan suara pelania bertanya, Ksia Oyeu, apakah penjelasanku dapat kau terima? Aku mengangkat kepalaku dan memandangnya, aku sangat mengenal Ksiu karena aku besar di tengah kawanan Serigala, secara naluriah kami tak mungkin tersesat di gurun pasir. Sebenarnya aku belum pernah tinggal di dinasti Han, oleh karenanya aku tak mengenalnya. Aku menganggap diriku orang Han, karena di sini aku orang Han. Aku menunjuk-nunjuk hatiku sendiri, tapi mungkin bangsa ku tak dapat diketahui dan aku adalah anggota kawanan Serigala. Hanya ini yang dapat ku katakan, apakah kau mempercayai perkataanku? Ia menatap mataku dengan tajam dan mengangguk. Aku percaya, sedangkan mengenai hal-hal yang lain, mungkin suatu hari kau akan bersedia memberitahukannya padaku. Hanya orang yang sangat percaya diri berani menatap Matt selawan bicaranya, Huo Ku Bing jelas adalah orang seperti ini. Setelah saling menatap beberapa saat, aku mengalihkan pandangan mataku, aku tak ingin menanyainya, dan juga tak ingin dintrograsi olehnya. Ia bertanya, apakah kau sudah lama tiba di changan aku berkata, setengah tahun lebih. Setelah berpikir sejenak, Ia bertanya, karenakah sengaja mengubah senderatari ini, kau tentunya sudah tahu identitasku, kenapa kau tak langsung mencariku? Bagaimana kalau aku mendengar tentang senderatari ini tapi tak datang menontonnya? Ternyata ia mengira bahwa adegan-adegan dalam senderatari itu sengaja digubah untuk dirinya, orang ini benar-benar terlalu percaya diri. Seulas senyum mengejek mengembang di sudut-sudut bibirku, ketika aku ingin mencarimu aku tak tahu kau berada di mana, dan ketika aku tahu kau berada di mana, aku merasa tak perlu menemuimu. Ia memandangiku, dalam sekejap ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat dingin, apa tujuanmu mengubah senderatari ini? Aku mendengarkan suara nyanyian Fangru yang lemah lembut dan tak menjawab. Mendadak ia menarik sepasang tangannya yang tadinya melintang di atas lututnya ke kedua sisi tubuhnya dan mengepalkannya, kau ingin masuk istana? Kukira kau adalah sekuntum bunga eksotis dari padang pasir, tapi ternyata kau ingin menjadi burung Hong? Aku menggeleng seraya tersenyum, Tidak, aku sudah enak hidup sendiri seperti ini, untuk apa menyusup ke tempat selaka itu wajahnya nampak lega, ia memandang ke arah Fangru, kau ingin menjadi seperti dia? Aku tersenyum sambil menggeleng-geleng, pikirannya sangat sederhana, hanya ingin menggunakan saat ini untuk mencari tempat yang baik untuk dirinya sendiri, mungkin paling tidak seumur hidup ia akan cukup sandang dan pangan. Aku tak ingin melakukan hal seperti itu, dan juga tak bisa memaksa orang lain melakukannya, lagi pula, aku rasa ia adalah seseorang yang tak bisa hidup di tempat semacam itu. Ia berkata, Kau ini begini bukan? Begitu juga bukan, kalau begitu apa rencanamu sebenarnya aku berbalik dan memandang ke arah Fangru di atas panggung, dialah rencananya. Alisnya terangkat, ia seakan tersenyum namun tak tersenyum, ia pun memandangiku, kulihat bahwa kau ini tak seperti orang yang tumbuh besar di tengah kawanan serigala, malahan seperti orang yang dibesarkan rubah. Rencanamu sudah berhasil, Seng Putri sudah mendengar tentang Hua Ye Uenong, ia bertanya, Apakah aku sudah datang ke Luoyu Fang dan bertemu dengan orang yang mengubahnya? Aku bangkit, banyak terima kasih atas pujiannya. Dengan seksama, ia mendengarkan lagu-lagu sedih dari panggung, nampaknya ia agak terpesona. Aku duduk dengan tenang, melihat bahwa ia sepertinya tak ingin berbicara lagi, aku hendak minta diri, namun ia berkata, dalam sendera tari ini semuanya diperhitungkan dengan hati-hati, setiap lirik lagunya berada dalam batas-batas kepatutan, akan tetapi sebelum ini tanpa berkata apa-apa kau meninggalkanku dan cepat-cepat menyambut kepala perusahaan sih, apakah kau tak takut aku marah? Saat itu aku benar-benar tak berpikir panjang, tapi aku tak menyesal. Aku berpikir sejenak, lalu dengan hati-hati menjawab, dia adalah majikan besarku, tak ada alasan bagi seorang pelayan toko untuk tak keluar menyambut majikannya. Dengan hambar pandangan matanya menyapu diriku, benarkah? Apakah kedudukanku tak lebih tinggi dari seorang kepala perusahaan? Sebelum aku sempat menjawab, pengiring yang berada di balik pintu melapor, Tuan, Hanggu mohon bertemu. Dengan agak tak sabar ia berkata, katakan saja apa masalahnya. Dengan gugup Hanggu cepat-cepat berkata, Huo Gongzi, Hamba terpaksa menganggu Gongzi, mohon maaf. Yeuniyang, kata. Si Feng Xiaogie, Chuan besar marah besar, ia sedang memarahi Chuan Lu. Marah besar? Sepertinya ini adalah reaksi terburuk yang dapat kuantisipasi, dengan tangan menyanggadahi, aku berkata dengan lemas, baiklah, aku akan segera pergi ke sana. Aku tersenyum minta maaf pada Huo Ku Bing, aku minta diri dulu, nampaknya kau bukan orang yang picik, maka mohon jangan menyusahkanku. Sekarang aku akan mengakui kesalahanku, keadaan sudah menjadi runyam. Tak heran kalau Seng Putri bingung kenapa perusahaan si bisa menjadi seperti ini. Kau si pelayan toko ini sangat bernyali besar, tanpa persetujuan kepala perusahaan berani mengubah senderatari tentang urusan pribadi keluarga kerajaan. Aku tak membantah dan perlahan-lahan bangkit. Sekonyong-konyong ia berkata, apakah kau ingin aku menemanimu? Untuk sesaat aku tertegun, setelah paham, hatiku terasa hangat, sambil tersenyum aku menggeleng-geleng. Ia tersenyum kemalas-malasan, dengan wajah nakal ia berkata, tak usah terlalu menyalahkan dirimu sendiri, kalau perusahaan si tak menginginkanmu, rumahku menginginkanmu. Aku membelalakan mataku, lalu membuka pintu dan berlalu. Begitu melihatku, Hanggu langsung menarik tanganku. Aku merasa seakan menyentuh es dingin, maka aku cepat-cepat membalik tanganku dan mengenggam tangannya, apa yang terjadi? Hanggu berkata, aku juga tak tahu, sebenarnya aku juga tak tahu apa-apa, seorang kakak kecil bernama Sifeng lah yang diam-diam memberitahuku supaya cepat-cepat mencarimu, katanya tuanmu sedang dimarahi sambil berlutut. Sepertinya karena masalah senderatari itu. Aku berkata, jangan takut, semuanya akan ku tanggung. Dengan suara pelan Hanggu berkata, kau tak tahu peraturan perusahaan si, bertahun-tahun yang lalu ada orang kaya raya yang menjadi pengemis di pinggir jalan, akhirnya ia mati kelaparan. Dan masih ada lagi hukuman yang tak ku ketahui, semakin memikirkannya, aku semakin takut. Hatiku semakin lama semakin dijeri, namun wajahku masih tersenyum, kalaupun ada masalah, akulah yang akan menanggungnya, masalah ini tak ada hubungannya dengan kalian. Wajah Hanggu nampak khawatir, tanpa berkata apa-apa, ia menemaniku berjalan. Ksiaofeng menghadang kami, sambil memandang Hanggu ia berkata, dia tak boleh masuk. Hanggu kelihatannya hendak menunggu di luar, aku pun berkata, senderatari sudah hampir selesai, pergilah mengawasi mereka, jangan sampai terjadi apa-apa di saat yang penting ini, hal itu akan semakin menyusahkan Tuangu. Ia merasa bahwa perkataanku masuk akal dan segera mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Aku berkata pada Ksiaofeng, banyak terima kasih. Ia mendengus dan memandang Tiancao sambil mengangkat hidungnya, kau cepatlah berpikir bagaimana harus memberi penjelasan pada Jiyue. Pantas saja Sansifu mengajariku bahwa perempuan itu merepotkan. Aku mengangsurkan tanganku dan mengetuk dahinya, lalu dengan galak berkata, bocah sialan, kalau begitu kau lebih baik tak usah menikah saja. Setelah mengambil napas panjang, dengan hati-hati aku membuka pintu. Chuan Wu sedang berlutut sambil memunggungi pintu. Wajah Jiyue nampak tenang, tak seperti sedang marah, akan tetapi sinar matanya sama sekali tak lembut seperti biasanya. Dengan tangan menempel di kedua sisi tubuhnya, Tiancao berdiri di sisi Jiyue. Tirai yang menutupi jendela telah ditutup, terpisah dari sendera tari yang menawan di panggung, suasana dalam ruangan itu sunyi dan serius. Mereka mendengar suaraku masuk ke dalam ruangan, namun Jiyue dan Tiancao sama sekali tak memandangku. Kepala seluruh rumah hiburan perusahaan si berlutut di lantai, maka sepertinya tak ada alasan bagiku untuk tak berlutut. Aku berjalan ke sisi Tuan Wu dengan langkah-langkah kecil, lalu ikut berlutut. Jiyue berkata dengan hambar, Pergilah. Kenapa kau ikut-ikutan? Seng Xing akan memberimu penjelasan. Tuan Wu bersujud dan berkata, Aku seorang yatim piatu, kalau saja perusahaan si tak membesarkanku, mungkin aku sudah lama dimakan anjing liar. Kali ini aku menyembunyikan masalah. Diluo Yufang dan tak melaporkannya pada Tuan-Tuan sekalian, Bagaimanapun Jiyue menghukumku, aku tak akan mengeluh, tapi aku tak kerelah perusahaan si menjadi seperti sekarang ini, dibandingkan dengan perusahaan lain, kita memperlakukan bawahan dengan baik dan berdagang dengan jujur dengan para pelanggan, tak pernah menipu atau menguasai pasar, tapi kenapa sekarang aku harus melihat dengan tak berdaya rumah-rumah hiburan yang kupimpin, kalau tak saling berebut pengunjung, dibeli orang lain? Setiap kali aku bertanya pada Tuan Kedua Si kenapa terjadi hal seperti itu, Tuan Kedua Si selalu menyuruhku untuk tak ikut campur, cukup melihat saja. Apakah harta yang telah dikumpulkan oleh Tuan Tua seumur hidupnya akan dihambur-hamburkan hingga habis seperti ini? Ji Uye, kelak kau mana punya muka untuk menemui? Tian Chao membentaknya, tutup mulut. Semakin tua, kau semakin kurang ajar, bagaimana Tuan Tua mengajarimu berbicara dengan Ji Uye? Sambil bersujud, Tuan Wu berkata dengan terseduh sedan, aku tak berani, tapi aku benar-benar tak mengerti, tak kerelah, tak kerelah. Sambil berbicara, ia telah menangis terseduh-seduh. Air muka Ji Uye sama sekali tak berubah, pandangan matanya beralih ke arahku. Dengan bandel aku mengangkat kepalaku dan menatapnya, ia berkata, kau benar-benar membuatku terkejut, kalau kau begitu pandai bermusliat, Luwoyufang tak cukup baik untukmu. Bukannya baik-baik menjalankan usaha, kau malahan menjilat para pembesar, apa tujuanmu bersusah payah melakukan semua ini? Tuan Wu menyekai rematanya, lalu mendahului berbicara, Ye Uni yang masih muda, untuk menarik pelanggan, perbuatannya tak salah. Kalau ada yang salah, semua adalah kesalahanku, aku tak melarangnya, dan malahan membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Kalau Ji Uye ingin menjatuhkan hukuman, biarlah aku menanggung semuanya. Ji Uye mendengus dengan dingin, lalu dengan perlahan berkata, Lau, kali ini kau hilaf, dengarkanlah lirik lagu itu dengan teliti, setiap kata di dalamnya telah diperhitungkan dengan seksama, orang yang tak punya kepandayan mana bisa membuatnya. Aku sudah melihat sendera tari itu, ceritanya sangat unik, kalau hanya untuk menjadikan Luwoyufang rumah hiburan paling amai di Chang'an, cerita biasa juga sudah cukup, tak perlu mengambil resiko besar dengan membuat cerita yang menyinggung urusan pribadi keluarga kekaisaran. Di balik resiko besar pasti ada tujuan besar pula. Dengan terkejut Tuan Wu memandang ke arahku, aku memandangnya sambil minta maaf, lalu melihat ke arah Ji Uye dan berkata dengan tenang, sebenarnya aku memang sengaja melakukannya, tujuannya adalah untuk menarik perhatian Putri Pingyang, dan setelah itu bersahabat dengan seng Putri. Ji Uye memandangku, lalu berkata sembari mengangguk, ambisimu cukup tinggi, tapi apakah kau sudah memikirkan apakah kau sanggup menanggung akibatnya? Aku berkata, akibatnya? Entah apa yang ditakutkan Ji Uye. Kalau perusahaan si seperti sekarang, hanya ada tiga kemungkinan, pertama, karena orang-orang di dalam perusahaan. Ji sendiri tak becus, sehingga tak ada orang yang mampu mengendalikan usaha yang begitu besar, tapi aku tahu, bukan begitu kejadiannya. Perusahaan si jatuh mengikuti kejatuhan keluarga D.O., dan kenaikan tiba-tiba keluarga W.I. Dengan demikian ada dua kemungkinan lain, yaitu karena perusahaan si dahulu berhubungan dekat dengan keluarga D.O., dan sekarang Putra Langit membenci mereka, perusahaan si terkena imbasnya, atau perusahaan si bermusuhan dengan keluarga W.I. dan tentu saja hancur karenanya. Tian Chao meliriku, Chuan Wu mendadak tersadar, wajahnya girang sekaligus khawatir, aku meneruskan, walaupun pengaruh dan kekuasaan keluarga W.I. sedang berada di puncaknya, tapi Jenderal Besar W.I. selalu berusaha mengendalikan keluarganya dan melarang mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain, ia bahkan tak memperbolahkan orang yang bertahun-tahun yang lalu mencambukinya diselidiki. Oleh karenanya, di antara perusahaan si dan keluarga W.I. tentu ada permusuhan yang mendalam, kalau tidak, perusahaan si tak akan seperti sekarang ini. Kata orang, kekuasaan dan uang tak dapat dipisahkan, sejak dahulu kala, kalau ingin membesarkan bisnis, mau tak mau harus menjalin hubungan dengan para pejabat, apalagi di changan ini, tempat berkumpul ratusan pejabat, di mana berbagai jenis kekuasaan saling bertautan. Walaupun aku belum pernah bertemu dengan Chuan Tua, namun aku dapat memahami pikirannya, oleh karenanya, ku rasa Chuan Tua dahulu mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga D.O.W. Ji Uye mengambil cawan teh di atas meja dan menghirupnya, karenakah sudah memahaminya, lantas kau ingin berbuat. Apa aku berkata, tiga atau empat tahun yang lalu, aku tentu tak berani melakukannya, akan tetapi sekarang keadaan telah menjadi lebih menguntungkan bagi kita. Me Tua, Tian Chao dan Chuan Wu berkilat-kilat, menatapku tanpa berkedip, namun Ji Uye tak bereaksi, sambil menaruh cawan teh, ia berkata dengan hambar, nona jin Iye U, ribuan orang karyawan mengantungkan hidupnya pada perusahaan si, mereka tak mempunyai kepandayanmu, tak mempunyai ambisimu, dan juga tak bisa menyerahkan hidup keluarga mereka ke dalam permainanmu. Sejak hari ini, Luoyufang akan kujual pada nona, dan tak punya hubungan apapun lagi dengan perusahaan si, bagaimana nona mengelola Luoyufang adalah urusan nona sendiri. Tian Chao, kita pulang ke rumah. Bicaranya hambar dan wajahnya tenang, akan tetapi hal itu justru makin menonjolkan sikap acuh dan asing yang sebelum ini tak pernah diperlihatkannya. Dengan tak percaya aku menatapnya tanpa berkedip, namun ia tak memandangku lagi dan mendorong kursi rodanya untuk pergi, saat melewati diriku dan cuonu, karena kami sedang berlutut di depan pintu, kursi rodanya tak dapat lewat, sambil memandang ke mulut pintu ia berkata, mohon kalian berdua memberiku jalan. Nada suaranya sopan namun sedingin es, membuat hatiku membeku. Aku mendadak bangkit, membuka pintu dan lari keluar, Xiaofeng berseru, Yeu Jie Jie, namun aku tak memperdulikannya, aku hanya ingin jauh-jauh meninggalkan tempat ini, menjauhi mereka, menjauhi tempat yang sedingin es ini. Setelah berlari jauh, aku barulah memikirkan bagaimana ia turun dari loteng, ia tentu tak mau orang lain menyentuh tubuhnya, aku menggertakan gigiku dan menghentakan kaki dengan penuh kekesalan pada diriku sendiri, lalu cepat-cepat berlari kembali dan mencari orang yang dapat menjalankan kotak kayu itu, supaya ia dapat memberi tahu Tian Chao dan Si Feng Kher, turun dari loteng. Dalam perang, seorang jenderal menerima perintah dari kaisarnya, menghimpun pasukan dan memusatkan kekuatannya. Saat berada di daerah yang sulit, jangan berkemah. Di mana jalan bersimpangan, bergabunglah dengan sekutu-sekutumu. Jangan berlama-lama di posisi yang terpencil dan berbahaya. Jika terkepung, gunakan siasat. Dalam keadaan genting, kau harus berperang. Ada jalan yang tak boleh diambil, pasukan yang tak berboleh diserang, kota yang tak boleh dikepung, posisi yang tak berboleh direbut dan perintah kaisar yang tak boleh dipatui. Aku membaca dalam hati, lalu menghentikan gerakan kuas tulisku. Kenapa? Saat itu, karena juri pada sikap dan nada bicara juhye, ternyata aku tak memikirkan makna perkataannya dengan seksama. Ia berkata bahwa demi ribuan karyawan perusahaan si, ia tak mengizinkanku membuat masalah, akan tetapi kami menjalin hubungan dengan para pejabat hanya demi kepentingan bisnis, dan sama sekali tak akan mencampuri perebutan kekuasaan di istana, bahkan berusaha menghindari pertarungan itu. Dahulu, kejatuhan keluarga D.O.U. yang bersikap sewenang-wenang telah menyeret ribuan orang dalam perusahaan si ke dalam jurang, kalau sekarang aku mengandalkan seng putri yang selalu bertindak dengan hati-hati, bukankah lebih haman? Asalkan, langkahku benar, masa keadaan dapat lebih buruk dari sekarang? Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Jiwiye? Bukankah kerutan yang samar-samar nampak didahi Jiwiye disebabkan oleh perusahaan si? Aku mendengar suara pintu dibuka, namun sosokku tak bergeming, aku masih dengan terpana memandangi kitab ilmu perang Sunzi. Lian menaruh sepoci arak di hadapanku, kau ingin mendekam di kamar berapa lama lagi aku meletakkan kuas tulis, lalu berkata sambil memandangnya, Hanggu menyuruhmu datang kemari? Sambil memandang ke bawah, Lian menuang arak, ia justru melarangku datang kemari, tapi aku ingin menanyaimu sendiri. Apakah kau mempekerjakan kami kakak beradik ini supaya kami dapat makan dengan cuma-cuma di rumah ini? Sambil berbicara, ia memberikan cawan arak padaku, minum sedikit, ya? Arak ini dapat membuatmu melupakan kesusahan. Aku mendorong cawan itu kembali ke arahnya, hanya membuat lupa sesaat saja, setelah sadar, kesusahan akan berlanjut. Lian menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil tersenyum, ia mengangkat cawan itu dan menegaknya hingga tandas, kau tak paham gunanya, ia dapat membuatmu tak menjadi dirimu sendiri, membuat hatimu tanpa beban, melayang-layang, walaupun hanya untuk sementara, tapi bukan tak ada gunanya. Aku tak membantah dan mengambil cawan teh di atas meja, lalu menghirupnya. Sambil dengan perlahan minum arak, Lian berkata, kau punya rencana apa? Aku mengangkat cawan teh dan berpikir untuk beberapa saat, lalu menggeleng, aku tak tahu. Tadinya aku hendak mengembalikan perusahaan si ke posisinya sebelum mengalami kemunduran, tapi tiba-tiba aku sadar bahwa tak ada orang yang menginginkanku melakukan hal itu, semuanya hanya angan-anganku seorang belaka. Lian, apakah aku telah melakukan kesalahan? Jin Yeu, kenapa kau menanyakan pertanyaan yang tolol seperti itu? Dalam hidup ini, kita selalu seperti perahu yang melawan arus, tak bisa berlayar dengan mulus, arus sungai tak memperbolahkanmu berlayar maju, kalau tak mendayung sekuat tenaga, kau akan didorong ke belakang oleh arus yang deras. Bahkan kalau Luoyu Fang hidup tidak mati pun segan, apakah kita dapat bertahan? Tian Xiang Fang sangat agresif, di belakang mereka tentu ada kekuasaan pejabat. Rumah-rumah hiburan perusahaan si yang tak sedikit jumlahnya disinkirkan atau dibeli oleh mereka, apakah pada suatu hari kau rela tunduk di bawah kaki mereka? Dengan penuh arti, aku tersenyum dan berkata, kau belum lama tiba di changan tapi sudah banyak tahu tentang segalanya. Ekspresi wajah Lian berubah-ubah, mendadak ia mengenggam tanganku, sambil menatapku dengan tajam ia berbisik, di antara kita berdua tak ada rahasia, sejak aku menebak tujuan senderatarimu, kau tentu sudah tahu apa keinginanku, aku membutuhkan bantuanmu. Walaupun aku tak menarik tanganku, aku juga tak menjawab, hanya tersenyum dan berkata, walaupun tanpa bantuanku. Dengan mengandalkan kecerdasan dan wajah cantikmu, kau akan dapat meraih cita-citamu. Lian memandangku untuk beberapa saat, lalu tersenyum dan melepaskan tanganku, ia kembali mengangkat cawan arak dan menenggaknya, pipinya nampak merah karena arak, bagai bunga persik yang indah, benar-benar cantik tiada cera. Matanya yang sebening kolam musim gugur tak lagi berkilauan seperti dulu, hanya nampak seperti kolam yang dalam. Secantik bunga, parasnya dapat meruntuhkan negara, namun wajah jelitanya penuh kesedihan. Suara fangru yang lembut terdengar, Yeuniyang, apa aku boleh masuk dari nada suaranya? Nampaknya ia ingin minta saranku, akan tetapi sikapnya sama sekali tak seperti itu. Ketika suaranya baru saja terdengar, ia telah membuka pintu. Aku menghela nafas dan berkata, berapa orang yang disuruh Hanggu membujukku tak nyana, Hanggu tertawa di luar, aku bosan melihatmu mendekam di kamar terus. Aku berkata, Masuklah. Kita semua sekalian duduk bersama dan berunding saja. Begitu fangru masuk, seketika itu juga lian mengenakan cadarnya, lalu sambil menunduk, ia duduk dengan tenang di sudut meja. Fangru dan Hanggu duduk berendeng pundak di hadapanku. Sambil membereskan bilah-bilah bambu di atas meja, aku berkata, Hanggu, Chuan Wu tentunya telah memberitahumu bahwa perusahaan si tak mengkehendaki kita lagi. Hanggu tersenyum lebar dan berkata, Aku tak tahu apa pendapatmu, apakah kau akan marah atau tidak. Bagaimanapun juga aku tak berani mengatakannya di depan Chuan Wu, seluruh rumah hiburan yang dikelola Chuan Wu akan dilepas oleh perusahaan si, kabarnya untuk modal membuka usaha obat-obatan, asalkan dapat mengumpulkan uang pada saat yang ditentukan, setiap perumah boleh mengelola bisnisnya sendiri, dan juga boleh dibeli orang luar, tapi yang diutamakan adalah orang perusahaan si sendiri. Sekarang Tuan Wu sudah seperti orang yang kehilangan segalanya, seharian hanya termenung di rumah saja. Akan tetapi aku malahan gembira mendengarnya. Tanpa perusahaan si yang terlalu berhati-hati, kita akan bebas melakukan apa yang ingin kita lakukan. Melepaskan semuanya. Aku menunduk menatap meja tanpa berkata apa-apa, Hanggu menunggu beberapa saat. Setelah melihatku sama sekali tak bereaksi, ia mendorongku dan bertanya, Yeuniyang, kau kenapa? Aku bereaksi dan menggeleng, setelah berpikir sejenak, Aku berkata, aku berterima kasih kalian bersedia mengikutiku, tapi apakah kalian sudah memikirkan kemana aku akan membawa kalian? Apa yang akan terjadi di masa depan kita? Misalnya, senderat hari ini, bisa saja mengundang kemarahan keluarga kerajaan dan menimbulkan bencana. Hanggu menggeleng dan berkata sembari tersenyum, dalam hati aku tahu suatu hal dengan jelas, yaitu kalau sampai terjadi bencana, yang kepalanya pertama menggelinding adalah kau, kami paling-paling cuma kaki tangan yang tak tahu apa-apa, tapi kalau sukses, kau tak akan pelit pada kami. Lagi pula, kulihat ke kau. Ini tak gila dan tak bodoh, kau tak mungkin mengantar kepalamu sendiri ke ujung golok, oleh karenanya, aku sangat percaya padamu. Sambil menunduk, Fangru memilin-milin sapu tangan sutra dalam genggamannya, setelah Hanggu selesai berbicara, ia menengadah memandangku, lalu dengan suara lirih berkata, hari ini, yang muliasan ingin aku menemaninya minum, tapi aku tak bersedia, maka aku menolaknya. Walaupun dia sangat marah, ia tak berani melampiaskannya karena ia tahu bahwa Jenderal Gongsun Ao bawahan Jenderal Besar Wui, Chuan Mudah Huo, keponakan Permaisuri dan Jenderal Besar Wui, keponakan Penasehat Kekaisaran Yang Mulia Li, dan Chuan Mudah Li San, keponakan Jenderal Li Guang, semua datang untuk melihatku menari dan menyanyi. Chuan Mudah Li menghadiahiku kain sutra, sedangkan Chuan Mudah Huo memberiku sutra berokat. Aku tersenyum seraya menggeleng-geleng, dan memandang ke arah Hanggu, Hanggu tersenyum dan berkata, kau selalu mengurung diri di kamar sambil membaca buku, oleh karenanya aku tak punya kesempatan untuk memberitahumu. Fangru meneruskan berbicara, apa yang akan terjadi di masa depan aku tak tahu, tapi aku tahu, bahwa kalau bukan karenamu, aku tak akan berani berkata tidak pada Yang Mulia Li. Sekarang saudari-saudari di rumah ini berani tak menemui orang yang mereka tak sukai, sebelumnya mereka memaksa diri sendiri untuk melakukannya demi uang, tapi karena kita setiap hari berpentas, mereka yang berperan sebagai pelayan pun mendapat banyak uang. Selain itu, dulu kita tak berani sembarangan menyinggung tamu-tamu, tapi sekarang para tamu yang datang ke rumah ini tahu dengan jelas bahwa Hanggu sangat melindungi kami, dan mereka justru yang tak berani sembarangan menyinggung rumah hiburan kita. Mendengar Fangru memuji dirinya, Hanggu merasa agak jengah, ia cepat-cepat menuang teh dan menghindari pandangan matuk kami. Aku tertawa dan berkata, ternyata dalam beberapa hari yang pendek ini, Hanggu telah melakukan banyak hal sambil menunduk, Hanggu berpura-pura sibuk minum teh, berlagak tak mendengar perkataanku. Lian masih duduk sambil menunduk, seakan tak mendengar semua yang kukatakan. Aku meliriknya, lalu bertepuk tangan dan berkata, kalau begitu aku akan meneruskan berbicara. Asalkan aku tak meninggalkan jangan, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan banyak uang. Hanggu menengadah dan berkata, kalau mau membesarkan bisnis, hanya ada satu kesempatan di depan mata. Sejak kau mengelola rumah kita dari awal musim semi sampai sekarang, dari hari ke hari pemasukan kita terus bertambah, ditambah dengan tabunganku selama bertahun-tahun, sekarang sudah cukup untuk membeli luo yufang. Tak semua rumah hiburan bisa seperti kita dan bisa mengumpulkan uang pada saat yang tepat, asalkan punya uang kita dapat merebut kesempatan. Aku mengangguk untuk menunjukkan bahwa aku mengerti, namun aku memotong perkataannya, kalau sudah tak ada masalah lain, bubarlah. Aku sudah bosan di rumah terus beberapa hari ini, aku ingin berjalan-jalan. Fangru menghormat padaku, lalu mendahului pergi, Hanggu pun mengikutinya keluar. Aku bangkit dan mengundang Lian, apakah si cantik bersedia menemaniku menikmati pemandangan di luar dengan anggun Lian menghormat dan berkata, maksud baik sulit ditolak, aku bersedia pergi. Metu kami berdua penuh senyum, kami pun pergi dengan berendeng pundak. Lian berkata, apakah malam ini kau akan pergi ke perusahaan si? Aku menghela nafas dengan pelan, tak menjawab. Lian berkata, ternyata majikan perusahaan si adalah seseorang yang sangat aneh, ketika semua baik-baik saja ia tak menjalankan bisnis rumah hiburan yang resikonya kecil dan malahan membuat bisnis obat yang harganya tak menentu. Membuat susah diri sendiri saja, kalau kau benar-benar memikirkan perusahaan si, kau harus meluruskan hal ini. Aku tersenyum dan mengalihkan pokok pembicaraan, membicarakan tempat-tempat mengasyikan di luar jangan dan berunding apakah kami akan pergi ke sana. Pohon-pohon liu di tepi danau rimbun menghijau, beberapa orang gadis pelayan sedang bercanda dengan ramai, salah seorang di antara mereka mematahkan sebuah ranting dan mereka pun bermain memukul air dengannya. Rasa kesal berkelebat dalam mat celian, sambil mengerutkan dahi, ia mengalihkan pandangan matanya dan berkata padaku, aku kembali ke kamar dulu. Aku mengangguk, ia pun berbalik dan cepat-cepat pergi. Karena ekspresi wajahnya, hatiku terkesiap, seakan teringat akan sesuatu, namun tak tahu apa, sehingga aku terpaksa mengkesampingkannya. Ketika gadis-gadis pelayan itu melihat kami, mereka terkejut dan segera membuang ranting mereka, lalu menghormat. Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan mendekat dan mengumpulkan ranting-ranting itu, sambil memandang mereka, aku bertanya, kalau ditanam di tanah, apakah ranting ini bisa hidup gadis-gadis itu saling berpandangan, lalu yang usianya paling tua berkata, sekarang musim menanam pohon liu sudah lewat, sepertinya tak bisa hidup. Aku berkata, berikan beberapa ranting ini ke tukang kebun untuk dicoba. Rawatlah dengan baik, Mungkin beberapa di antaranya akan bisa hidup. Dengan wajah penuh rasa heran, gadis pelayan itu menerimanya, aku pun berkata dengan lembut, kalau karena mengagumi keindahannya, kita memetik bunga dan menaruhnya di kamar, atau menyelipkannya di rambut, bunga sama sekali tak akan menyalahkan kalian, kalau untuk menggunakannya, kita mengambil ranting pohon liu untuk dijadikan keranjang, menggunakan semua sesuai dengan kegunaannya, pohon liu pun bersedia. Tapi kalau kau memetiknya hanya untuk dibuang, jangan sentuh mereka. Mula-mula para gadis pelayan itu tak tahu aku sedang berbicara tentang apa, namun mereka kemudian paham bahwa aku tak suka melihat mereka memetahkan ranting pohon liu, rasa takut muncul di wajah mereka, aku terpaksa melamaikan tangan untuk menyuruh mereka pergi, gadis-gadis pelayan itu pun bubar. Dengan ribut. Mereka lahir dan besar di tanah Zhongyuan yang subur, mereka tak tahu betapa berharganya warna hijau. Aku teringat akan ada ai, akan ksyu yang dipenuhi warna kuning, aku menekan berbagai pikiran dalam benaku, namun hatiku menjadi hampa, aku berdiri di tepi air dan memandang pohon-pohon liu di hadapanku sambil tertegun. Mereka tak mengerti, benarkah mereka tak mengerti? Kemarahan Lian, apakah dimengerti oleh Lian? Lian sama sekali bukan orang yang akan meneteskan air matu karena bunga luruh. Aku kembali berpikir bahwa setelah Lian muncul, banyak hal tentangnya yang tak ku mengerti, hatiku terkesiap, sekonyong-konyong, terpikir olahku siapa ia sebenarnya, ah, tanpa suara aku berseru. Sekonyong-konyong, sebuah suara terdengar di belakangku, aku cepat-cepat berbalik, Huo Ku Bing sedang berdiri di belakangku, karena tergesa-gesa, ketika berbalik aku hampir membentur dadanya, secara naluriah aku melompat ke belakang, tapi setelah melompat aku baru tersadar bahwa aku berada di tepi air, aku hendak berputar, namun tak ada ruang untuk melakukannya. Huo Ku Bing segera menjulurkan tangannya, hendak menariku, namun aku telah melompat terlalu jauh ke belakang, kedua tangan kami tak bisa saling berpegangan dan aku pun terjatuh ke dalam kolam. Aku belajar berenang bersama Lang Si Ong, apakah gaya renangku termasuk gaya cakar anjing? Gerakan gaya berenang ini sama sekali tak anggun seperti naga berenang atau angsa terbang, aku berenang ke tepian, tapi Huo Ku Bing berdiri di tepian sambil tertawa terbahak-bahak, tertawa sampai ia harus memegangi perutnya dan hampir terjatuh ke tanah, kau memang benar-benar dibesarkan serigala, gayamu ini, gayamu ini, hahaha kau tinggal membuka mulut dan menjulurkan lidahmu. Saja suaranya tenggelam di balik suara tawanya. Amarahku memuncak, sambil mencakar-cakar air, aku membuka mulut dan menjulurkan lidah seperti seekor serigala, tertawalah sampai mampus. Sambil menjerit, ia menutup matanya dengan tangan, lalu berjongkok dan menontonku sambil tertawa. Setelah aku berenang sampai ke tepian, ia mengangsurkan tangan kanannya untuk menariku, tadinya aku ingin mengacuhkannya, tapi berubah pikiran dan mengenggam tangannya erat-erat. Ketika ia sedang mengerahkan tenaga hendak menariku, aku justru menariknya keras-keras, sambil menahan nafas, aku pun bergerak ke dasar kolam. Di luar dugaanku, ia sama sekali tak melawan, genggaman tangannya sepertinya menjadi sedikit lebih erat dan ia mengikutiku masuk ke air. Setelah maksud jahatku berhasil, aku melepaskan tangannya, namun ia terus mengenggam tanganku erat-erat. Kami saling memandang di balik air berwarna zamrut di dasar kolam itu, di tengah gelombang air, rambutnya yang hitam melambai-lambai di air dan membuat sinar matanya yang nakal semakin cemerlang. Kedua kakiku mencejak air dan aku pun mengambang ke atas, sambil menarik tanganku, ia juga mengambang ke atas, namun ia masih tak mau melepaskan pegangannya. Ibu jari tanganku yang lain menekan titik mati rasa di sikunya, ia mengayunkan tangannya untuk menangkis, lalu membalikan tangannya dan mencengkeram tanganku itu. Aku tersenyum manis, lalu tiba-tiba mencengkeram kedua tangannya, dengan meminjam tenaga tangannya, kakiku menendang pinggang bawahnya, melihatku tersenyum aneh, ia memandang ke bawah, lalu menjerit dan mendorongku pergi, kau perempuan ini kenapa begitu kejam? Kalau benar-benar kena tendanganmu, bukankah seluruh hidupku ini akan hancur? Sambil bertumpu pada tepi kolam, aku melompat ke tepian. Pakaian bulan lima memang tipis, karena basah kuyup, pakaian itu menempel ketubuhku. CCK, CCK, ia berdecak dan tertawa di air. Aku tak berani menengok dan cepat-cepat berlari ke dalam rumah. Aku segera masuk ke dalam kamar, sambil menukar pakaian, aku memberi perintah pada ksinyan, si gadis pelayan di luar kamar, beritahu semua orang di rumah ini, kalau pengiring tuan muda huo minta pakaian bersih, siapapun tak boleh memberikannya. Katakanlah bahwa aku berkata bahwa semua pakaian lelaki sedang dicuci, tapi pakaian perempuan banyak tersedia, dan kita bisa memberikannya beberapa potong padanya untuk dipakai. Dengan heran ksinyan mengiakan, lalu cepat-cepat berlari keluar. Sambil menyisi rambutku yang basah di depan cermin perunggu, aku tertawa, ia mencoba mengolok-olokku di daerah kekuasaanku, tapi akhirnya siapa yang menjadi bahan tertawaan orang? Saat makan malam, Hanggu memandangku seraya berkata, hari ini dengan wajah dingin tuan muda huo masuk ke rumah kita, sebelum lama menonton senderatari, ia sudah menghilang. Tak lama kemudian, pengiringnya bertanya apakah kita punya pakaian bersih, akan tetapi karena perintahmu sebelumnya, kami kebingungan, takut tuan muda huo marah dan menghancurkan rumah kita, semua orang di changan tahu bahwa tak apa menyinggung jenderal besar huo ii, tapi menyinggung tuan muda huo berarti mempersiapkan upacara pemakaman diri sendiri. Sambil tertawa aku menyumpitkan sayur untuk Hanggu, jadi diakau beri pakaian atau tidak dengan wajah penuh kepahitan, Hanggu berkata, tidak, tapi aku benar-benar takut mati. Nonaku, kalian mau main apa terserah, tapi jangan lagi melibatkan kami orang yang tak tahu apa-apa ini, ya. Wanita tak boleh sering ketakutan, nanti cepat tua. Sambil menahan tawa aku berkata, tapi kalian sempat melihat tuan muda huo Hanggu berkata, tidak, setelah itu ia memerintahkan agar kereta kuda langsung dibawa ke depan rumah, dan juga menyuruh semua orang yang berada di tempat itu untuk pergi, lalu ia keluar. Hanya saja, hanya saja. Dengan tak sabar aku bertanya, hanya saja kenapa? Hanggu pun tertawa, hanya saja, semua tempat yang dilewati tuan muda huo seakan kehujanan, tikar di kamar tempat ia duduk seluruhnya basah kuyuk, bantalannya juga basah kuyuk. Aku cepat-cepat melemparkan sumpitku, sambil bertumpu pada bantalan, tanganku memegangi perutku dan aku pun tertawa terbahak-bahak. Sejak kaisar dinasti Han yang berkuasa sekarang secara eksklusif mengikuti ajaran Kong Hucu, ia selalu patuh pada aturan kesopanan yang diajarkan oleh Kong Zi, dalam ajaran moralitas. Muncul dari kesopanan, pakaian adalah dasarnya, pakaian adalah sesuatu yang mendasar dalam menjalankan kesopanan. Di Chang'an, semua orang, mulai dari putra langit sampai rakyat jelata, sangat mementingkan kera berpakaian, dan huo kubing selalu memakai kopiah kemala dan berpakaian perlente, gayanya pun luar biasa. Kali ini kalau ia sampai terlihat oleh orang-orang terpandang jangan, jangan-jangan ia akan menjadi bahan tertawaan di istana. Ketika melihat sinar matanya yang angkuh, tiba-tiba aku merasa telah berbuat kesalahan dengan menertawakannya. Apakah ia peduli? Tak mungkin, ia bukan orang yang dibatasi oleh pakaiannya. Kalau ia dapat menghindar ia akan menghindar, tapi kalau kebetulan dilihat orang, jangan-jangan ia hanya memasang tampang dingin dan memandang lawan bicaranya seakan tak ada apa-apa, dan malahan membuat orang itu berpikir bahwa dirinya lah yang salah memakai pakaian, yaitu pakaian basah yang sekarang sedang populer di Chang'an, atau ia akan tertawa dengan acuh-ta'acuh, dan membuat orang itu merasa tak ada masalah apapun.